Penumpukan ribuan wisatawan asing di lantai 2 terminal internasional masih terjadi hingga selasa siang. Para calon penumpang penerbangan internasional ini tidak punya pilihan lain selain harus menunggu dan mengatur jadwal penerbangan selanjutnya. Seperti Sarah, wisatawan asal Belgia ini tertunda keberangkatannya sejak Senin malam. Ia pun terpaksa harus menambah masa tinggalnya di Bali, menunggu bandara beroperasi kembali. Berbeda dengan Sarah, penumpang asal India ini justru kebingungan karena perwakilan konsulat India tidak ada di tempat. Dia bingung karena sudah kehabisan uang jika harus menambah masa tinggalnya di Bali. Masing-masing maskapai telah menyiapkan sejumlah loket untuk pengurusan tiket. Maskapai memberikan pilihan bagi penumpang untuk mengembalikan tiket atau menunggu jadwal penerbangan selanjutnya. Sementara bagi penumpang atau warga yang ingin mencari jalur alternatif, pihak Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan transportasi darat. Bus-bus ini disebar ke beberapa tujuan termasuk jika ingin menyeberang melalui Banyuwangi. Kita sudah di Bandara Ngurahra itu untuk Denpasar disiapkan 100 bus. 100 bus itu 40 dari Damri, 60 dari anggota Orkanda yang lain. Bus-bus ini mengantar penumpang ke terminal Mengwi baru disebar ke beberapa tujuan. Atau bus ini langsung juga ke nyeberang ke Banyuwangi. PVMBG telah menaikkan status Gunung Agung dari Siaga menjadi awas sejak Senin. Sebaran abu vulkanis Gunung Agung membahayakan aktivitas penerbangan. Operasional Bandara Ngurahra ditutup hingga Rabu jam 7 pagi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.